Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel ANGR dan ya sudah hampir 2 minggu gue tidak membuat tutorial di channel youtube nah dan kali ini gue akan membuatkan kalian tutorial yaitu cara membuat hologram efek yang dimana hologram efek ini dipake di salah satu adegan videonya Agung Hapsa yang judulnya itu resep rasia yang contoh videonya itu seperti ini nah itu dia tadi contoh dari hologram efek dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi kita langsung saja masuk ke tutorialnya oke sekarang kita sudah ada di Adobe After Effectsnya nah sekarang kita langsung saja membuat hologram efek di After Effects dan kita langsung saja masukin bahannya dulu ke After Effectsnya langsung ke kolom project terus langsung kita tarik aja ke sini ke compositionnya dan ini dia videonya ini adalah contoh videonya nah terus hal yang pertama kita akan lakukan adalah kita langsung ke tracker aja kita langsung buat track motionnya nah disini adalah kesalahan gue yang pertama adalah gue gak bikin penanda track motionnya kalau biasanya kan orang-orang film itu kan ada kayak ditambahin apa ya lakban atau apa buat jadi penanda track motionnya jadi kayak seakan-akan itu gerakannya lebih natural nah tapi disini gue gak ada sama sekali ya masa gue tempel di jerawat kan jadi kita langsung aja klik track motion yang ini dan ya kita tandai yang tempatnya yang agak kontras ya mungkin di bagian gelap di bawah hidung ini oke kita langsung taruh aja dia disini nah sekiranya disitu nah kita taruh disini dan kalau udah seperti ini kita langsung analyze aja nah biar dia ngikutin gerakannya nah itu kan masih kayak rada-rada gak sempurna gitu nah cuman kalau kalian mau buat ya usahakan kalian harus buat penanda track motionnya biar titik track motionnya itu lebih akurat ngikutinnya oke jadi kayak ditambahi apa gitu tempelan-tempelan gitu ya jadi kita buang yang tidak perlu aja yang di belakang kita seret yang ini terus kita potong klik kanan yang disini terus kita trim comb to work area nah sudah seperti ini oke kita kefitkan lagi nah ini terus kita langsung aja ke layer terus ke new terus ke null object nah ini dia null objectnya dan terus kita langsung lari lagi ke tracker terus ada edit target kita klik edit targetnya nah pilih layarnya itu yang 01 nih ya nama filenya 01 terus kita klik ok dan kita langsung apply aja nah ini udah x and y nah jadinya seperti itu sudah mengikuti null objectnya sama track motionnya yang tadi nah setelah itu kita langsung masukin aja bahan ya kayak kita ngehack-ngehack gitu ya jadi ini tampilan monitor gue jadi gue cuman buka command prompt dan ya asal-asal ngetik aja nah terus kita langsung masukin aja ke project lagi di after effect terus kita langsung tarik aja dia ke bawah sini oke kita fit dulu nah terus kita sesuaikan dulu scale-nya jadi kita langsung pencet aja di video yang layar ini kita pencet S nah keluar scale terus kita kecilin nah kita kecilin dulu oke nah terus kita bikin dia jadi kayak layarnya itu kayak warna-warna hijau gitu lah yang kayak ya layar-layar hologram gitu terus kita langsung lari aja ke effect and preset yang ini nah terus kita langsung ke color collection color correction terus ke color balance nih kita langsung tarik aja dia ke bagian yang layar ini nah ini dia udah muncul terus kita naikin mid-tone green balance-nya kasih 100% terus highlight-nya juga yang green kita jadikan dia 100% juga nah kalau udah seperti ini nah ini kan tampilannya seperti ini kita rubah dulu ke toggle switch modenya nah ini modenya kita rubah dia menjadi color dodge nah yang ini terus kita buka lagi opacity-nya kita kecilin sekiranya 70% aja nah ini dia udah seperti ini terus kita tambahin dia efek-efek kayak kayak seakan-akan ya dia beneran monitor lah kayak hologram gitu terus kita cari disini yang namanya distort terus kita ke paling bawah ada namanya wave warp ini kita tarik aja langsung kesini lagi nah udah seperti ini terus wave type-nya kita rubah dia menjadi square nah terus direction-nya yang 90 derajat ini kita rubah dia menjadi 0 terus yang 40% ini yang wave width-nya ini kita rubah dia menjadi 1000 nah oke terus wave speed-nya kita dia kita rubah menjadi 0,3 nah terus pinning-nya kita rubah dia menjadi all edge nah jadinya seperti itu kalau kalian lihat tuh kayak ada garis-garis naik ke atas gitu kalau kita play nah kayak ada garis-garis naik kayak gitu bro nah itu yang dimaksud dari wave warp-nya terus kita langsung cari lagi yang namanya noise jadi kayak kita tambah efek-efek noise gitu di layarnya kita langsung ke search aja yang di effect and preset kita tulis noise nah ini dia ada noise di noise and grain ada noise kita langsung tarik aja dia kesini terus kita tambahin efek noise-nya ini yang amount of noise-nya ya kita naikin naikin lagi ya 100% aja gak apa-apa nah tuh jadinya seperti itu maaf nih karena tidak kuat jadi kayak rada-rada gitu gambarnya previewnya nah jadinya seperti itu bro nah kalau udah seperti ini nah kita tinggal trackingkan si layarnya yang ini caranya ini kayak ada kayak gambar bulet-bulet kayak bygone ini terus kita tarik aja dia ke 0 yang 0,1 nah nanti dia ngikut sendiri tuh yang di mukanya ya kan nah tinggal kita posisikan yang bener kita aktifkan dulu 3D layarnya ke toggle switch lagi ini ada 3D yang kayak gambar kubus kita klik nah terus kita buka lagi nah ini ada X, Y, Z, Rotation jadi kita tinggal atur disitu jadi kita atur dulu bro rada-rada nunduk ke bawah terus kita miringkan seperti ini terus kita naikin dikit seperti ini nah terus posisinya kita ubah ya kita turunin kita masukin sedikit kesini dan kita naikin ya kita jauhin maksudnya nah kayak gini kalau kita lihat hasilnya itu jadinya seperti ini nah kayak gitu deh bro cara membuat hologram efek di after effect gimana cukup mudah kan itu dia tadi tutorial dari hologram efek nah seperti biasa jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa juga subscribe channel usaha gue yaitu namanya Capture ID kalian cari aja nanti disini jangan lupa subscribe channel itu oke dan disana kalian bisa lihat hasil-hasil kerja gue sama tim-tim gue dan walaupun videonya cuma satu nanti kedepannya gue akan upload lebih banyak lagi oke bye-bye see you di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati